Muhammad Ramdanu alias Danu, satu dari saksi penting kasus tewasnya Tuti Soehartini dan Amalia Mustikaratu, akan kembali diperiksa kepolisian pada hari ini Jumat 29 Oktober 2021. Nantinya Danu akan diperiksa Badan Intelijen Negara atau BIN untuk mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Hal ini diungkapkan perwakilan kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan. Setelah Yosef kini giliran Danu yang menjalani pemerisaan, sebelumnya Danu telah diperiksa pada Kamis 28 Oktober 2021 kemarin. Pemuda 21 tahun itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amalia di Subang, Jawa Barat pada 18 Agustus 2021 lalu. Dikutip dari Tribun Jumat.id dalam pemerisaan itu, Danu dicecar 17 pertanyaan selama 8 jam. Kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan, mengatakan tidak ada yang berbeda dari pemerisaan tersebut. Ia menjelaskan pemanggilan tersebut merupakan pemerisaan lanjutan dan juga klarifikasi. Kedati begitu, Ahmad tak menjelaskan lebih detail terkait klarifikasi apa yang dimaksud. Setelah pemerisaan pertama selesai pada Kamis kemarin, Danu masih akan diperiksa pada hari ini, Jumat 29 Oktober 2021. Pemerisaan kali ini tergolong berbeda dari biasanya dari keterangan kuasa hukum Danu. Pemerisaan kali ini hadir sejumlah pihak. Belum-belum diketahui ahli forensik Mabos Poli, yakni Dr. Hastri Purwanti, akan hadir dalam pemerisaan tersebut. Selain itu, akan turut hadir juga perwakilan dari Badan Intelijen Negara Atopi. Sementara kuasa hukum Danu lainnya, Ahid Syahrani, menegaskan pihaknya berkeyakinan bahwa Danu tidak terlibat dalam kasus Subang tersebut. Ia mewanti-wanti pihak kepolisian agar pengungkapan kasus Subang ini tidak terjadi kekeliruan terkait penetapan pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!